Tidak semua orang bisa mengetahui apa sih yang terjadi di bandar udara sebelum kita menaiki pesawat Kembali lagi di youtube channel aku Disini aku akan membahas tentang hal-hal apa saja yang terjadi ketika penumpang menunggu pesawat udara di ruang tunggu keberangkatan pesawat udara Biasanya kalau kalian search-search di youtube mungkin langkah-langkah pertama kali naik pesawat udara atau cara pertama kali naik pesawat itu udah biasa Dan kali ini aku akan menjelaskan menggunakan bahasa aku sendiri agar mudah dimengerti teman-teman apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kita menunggu pesawat udara di ruang tunggu Semua personil yang berada di make up area atau di up round kalau kita bisa mengetahuinya adalah tempat parkir pesawat Mereka bersiap-siap untuk menunggu kedatangan pesawat Jadi ketika pesawat kita maskapai A itu akan kita naiki pesawat itu mendarat di bandara tempat kita akan berangkat Setelah mendarat pesawat itu akan parkir di parking area yang telah disediakan Setelah parkir maka itu namanya block on Setelah block on semua personil menuju ke pesawat Yang pertama kali adalah passenger stairs atau tangga atau bisa juga garbarata atau belalai kerja Nah itu penumpang turun Sedangkan penumpang turun bagian yang lain unit-unit yang lain mereka melakukan loading unloading bagasi Atau bagasi bawaan kita kargo juga bisa mile Nah disitu bagasi yang datang diturunkan Setelah turun semua bagasi kita yang akan berangkat baru dinaikkan Ketika penumpang sudah turun maka akan dilakukan yang namanya cleaning cabin Nah cleaning cabin ini dilakukan setelah semua penumpang turun Lalu petugas cleaning itu naik untuk membersihkan bagian di cabin area Di tempat kita akan duduk di kursi-kursi di kantong-kantong itu semuanya dibersihkan Setelah itu petugas catering untuk menyuplai makanan yang akan kita nikmati di pesawat Itu juga dilayani disitu Jadi dicatat penumpangnya berapa yang akan naik Ada ibu hamil atau tidak Ada spesial Nah spesial ini untuk yang ada sakit atau butuh perhatian khusus Kemudian anak-anak ada berapa Nah itu disesuaikan juga Selain itu jika perlu diadakannya pembersihan toilet Disitu juga dibersihkan semua Kemudian para petugas yang lain seperti FOO Flag Operation Officer Dia bertugas bertanggung jawab untuk selamatan penerbangan dan briefing dengan pilot Nah dia mengestimasi barang yang dibawa itu apa aja Cargo, mile, bagasi, berapa kilo Kemudian tujuan kemana itu harus punya alternatif Jika bandara tujuan itu tidak bisa didarati Kemudian estimasi keberangkatan itu berapa jam Berat pesawat, balance atau tidak Itu semua diperhitungkan Kemudian ada namanya rem handling Nah rem handling ini namanya general lapangan Dia yang mengatur atau mengkoordinasikan Semua yang terjadi di apron Nah jadi ketika kita menunggu pesawat kita sebelum kita berangkat Berat saat dia mendarat itu semua dilakukan pelayanannya Demi kenyamanan kita yang akan naik Selain itu juga petugas cek yang di depan itu juga berkoordinasi dengan rem dan juga FOO Untuk mengetahui penumpang udah lengkap belum Ada spesial apa enggak Nah ketika kita udah tahu penumpang itu kurang misalnya Sudah last minute panggilan terakhir 15 menit terakhir itu ketika FOO bilang cut Cut udah di cut Tidak bisa lagi di toleransi Jadi ketika sudah semuanya ready Dari catering, cleaning, bagasi, cargo, bahan bakar, rute alternatif dan lain-lain Serta status penumpang yang akan menaik ke dalam pesawat itu sudah jelas Sudah final, sudah waktunya pas tank Apapun yang terjadi penumpang datang atau tidak Itu sudah dihubungi oleh ticketing juga Statusnya Berapa orang yang akan datang tapi masih belum ada info Nah ketika jam keberangkatan Maka sudah tidak ada toleransi lagi Sudah semuanya clear Konfirmasi ke FA1 Ready boarding mbak Nah kemudian konfirmasi ke captain Ready to boarding Maka rem konfirmasi kepada cat untuk boarding Nah setelah itu Kita biasanya sudah di announce, diumumkan Pesawat ini melalui pintu sekian misalnya Silahkan boarding Nah naik baru boarding Jadi semuanya sudah clear Pesawat sudah bersih Barang bawaan sudah siap semua Kondisi pesawat sudah dicek sudah baik semua Maka kita langsung menuju ke pesawat udara Apa hal yang terjadi Yang sebenarnya tidak semua orang bisa mengetahui Apa sih yang terjadi di bandar udara Sebelum kita menaiki pesawat Nah dari pesawat itu datang Pelayanan servis kepada pesawat Sehingga pesawat itu ready untuk kita naiki dan kita nikmati di udara Mungkin sekian itu video dari saya Jika ada saran atau video lain yang akan aku bahas Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!